Dua prajurit Kopassus gugur saat terjadi kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan, Jaya-Jaya Pura. Korban bernama Kapten Infantri Anumerta Erizal Zuhri Sidabutar, asal dari Sumatera Utara dan Serdarizki, asal Jakarta. Menurut keterangan dari polisi, dua anggota Kopassus yang tergabung dalam Satgas Penegak Hukum, keduanya tengah bergerak untuk mengatasi kelompok kriminal bersenjata yang ingin masuk kawasan Freeport. Polisi menduga, pelaku yang terlibat kontak senjata merupakan kelompok pimpinan Lekagak Telenggen yang sebelumnya bermarkas di Lanijaya. Hingga kini Polda, Papua bersama TNI Tengah mengejar pelaku dan kelompoknya yang menewaskan dua anggota Kopassus. Hari ini yang kayaknya akan berkendali, kemarin memang ada kontak, tetapi ya kata-kata yang ini kan subjes. Dia berkendali dengan Polda sendiri, kami belum bisa memberikan papur atas terhadap polisi. Salah satu korban dikenal sebagai Kapten Anumerta Erizal Zuhri Sidabutar. Kapten Anumerta Erizal merupakan anak dari seorang bintara polisi, Aibtu Rukur Sidabutar. Erizal bersama dua saudaranya merupakan perwira TNI. Kapten Anumerta Erizal diketahui merupakan prajurit TNI asal Sumatera Utara. Ia bertugas di Papua dan masuk dalam satuan penanggulangan teror Kopassus. Kini jenazah dari keduanya tengah dalam proses pemulangan ke kampung halaman masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV